Pada suatu hari, ada orang-orang Israel, mereka berkumpul di halaman depan pintu gerbang air. Waktu itu, ada seorang ahli kitab yang bernama Esra. Esra membawa kitab, sebuah kitab hukum Taurat. Dan membacakannya untuk orang banyak yang ada di situ. Sewaktu Esra membuka kitab itu dan mulai membacakannya, orang banyak bangkit berdiri dan mendengarkan. Pembacaan kitab itu berlangsung dari pagi sampai siang hari. Dan semua orang tetap mendengarkan. Esra membaca kitab Taurat itu kepada orang banyak. Dan bagian-bagiannya, supaya apa? Semua orang yang ada mengerti tentang firman Tuhan. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang disampaikan ke orang banyak, Esra lalu memuji Tuhan. Ketika Esra memuji Tuhan, orang banyak yang ada di situ juga ikut memuji Tuhan dengan bersuka cita. Dan sewaktu Esra membaca kitab yang dibawa, Orang-orang banyak yang ada di situ juga ikut mengajarkan tentang firman Tuhan kepada orang lainnya. Nah, jadi Esra menjadi contoh buat orang-orang yang ada di situ. Ketika dia memuji Tuhan dengan bersuka cita, orang lain juga ikut memuji Tuhan dengan bersuka cita. Ketika dia mengajar, membacakan firman Tuhan untuk orang banyak, Ada orang-orang di situ yang juga ikut mengajar dan membacakan firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga banyak orang jadi mengerti tentang firman Tuhan. Esra sudah memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang ada di situ. Terima kasih telah menonton!